Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah kita aplikasikan di perkebunan ya teman-teman untuk lampu sangat joss ini ada dengungan bujuk dengungan ini ini airnya dari sana menuju ke sana ini kabel kabel ini kita fungsikan kedalamnya ini perkabelan yang dari arah PLTA tadi ini dan ini ada lampu mari kita tes nih ya nih sudah lampunya sudah hidup ini sangat terang di kemalam hari ini ini gelap ini malam terus ada satu kabel lagi kita hubungkan ke ujung ini sejauh sekitar 13 meter coba kita lepas dulu ya oke ini sudah kita sambung ke kabel sini ini 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 blablabla keluar ini kesini ke ujung ya sana ini ini masih arus AC aja sangat terang ya apalagi arus DC yang dihubungkan ke baterai ini dari PLTA kita langsung ini belum dihubungkan ke baterai seperti video sebelumnya sangat terang nih disana yang tadi 10 nya ya itu 10 nih PLTA mini yang di dalam tadi sudah kita sambungkan ke sini dan hasilnya seperti ini ini masih siang apalagi malam ya lumayan terang oh ya teman-teman mungkin ada yang bertanya ini ketel pengukusan serai wangi ini di dalam dan ini minyak serai wangi ih bro ini sekitar berapa kilo ini 10 lebih lah kalau nggak masalah ini ya jadi kalau dikalikan sekilu 300.000 Wow Masya Allah ini minyak nih di atas minyak di bawah air Oke next lanjut pembahasan yang di dalam tadi masih satu bola lampu sekarang kita jumper menjadi dua lampu tapi kalau dari PLTA langsung ada penurunan cahaya sedikit dia ya ini kita jumper dulu lagi tangan saya sebelah pegang kamera sebelah lagi beraksi ya Oh terang juga teman-teman ini berarti dia kalau dari PLT PLT langsung dari PLT PLT mini langsung kalau dua lampu agak erdup sedikit ya tapi lumayan lah kalau di malam hari tapi kalau hanya satu lampu itu sangat joss teman-teman ya contohnya ini ini saja kita hubungkan yang ke ujung tadi ya yang ke ujung sana tadi masih masih hidup tuh masih menyala tuh lampunya tuh tuh coba yang ini kita kita lepas dulu yang satu lagi nih perhatikan cahayanya ada kok satu lampu terang banget ya teman-teman apalagi kalau dihubungkan dengan arus arus dari AC ke DC seperti video sebelumnya teman-teman sebentar sebentar agak susah ini terus satu lagi ini disini sini 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 oh lampu hidup ini gini tuh teman-teman mati cari lagi ini biar nggak dikatakan bohong dan lain sebagainya ya terang ya satu lampu terang 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 sangat ini nah begitu dia ya oke Hai sudah menyala matikan lampu kamera begini teman-teman ini sudah worth it untuk di perumahan ataupun di perkebunan gitu ya terus yang di video sebelumnya akan ada dihubungkan ke solar charger dan baterai ini kabelnya kalau dari solar charger ini putuskan dulu langsung sambung tapi sambung dulu baterainya ya seperti video sebelumnya ini video sebelumnya sudah kita berikan tutorial pemasangan seperti ini ya jadi teman-teman kalau yang bingung yang perkebunan ini ke baterai jadi tonton aja video sebelumnya begitu teman-teman jadi intinya usahakan baterainya yang bagus dan kalau tendangan airnya itu kurang ras maka dia kurang tidak connect disininya tapi kok tendangan airnya itu ras maka dia konek dan normal seperti video sebelumnya begitu ya teman-teman Oke intinya di PLTA Mini itu harus kendangannya harus keras ya minimal seperti ini Oke Oke baiklah teman-teman sekian saja video tentang PLTA Mini ini sudah kita aplikasikan dan semoga bermanfaat dan dan kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh